Rekon sesi 2 pada malam hari ini, bisa disampaikan review pertandingan tadi. Dan disampaikan selamat. Baik, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat malam, salam sejahtera, teman-teman semua. Pertama, subhanallah bahwa laga sore ini kami, pesela, bisa meraih 3 poin. Tentu ini memberikan kebahagiaan bukan hanya kepada ofisial pelatih pemain. Yang pertama adalah memberikan kebahagiaan kepada seluruh supporter yang sudah sekian lama merindukan kemenangan ini. Tidak mudah kami meraih kemenangan ini. Semua berkat kerja keras, perjuangan, seluruh pemain di dalam lapangan sepanjang lama. Kembali kami tertinggal, respon yang positif kami lakukan ini kami bisa, jika sebelumnya kami tertinggal lebih dulu di dalam kosong, kami bisa menyemangkan sekarang tertinggal bisa meraih kemenangan. Tentu kemenangan ini kemenangan yang patut disyukuri, namun perlu saya inginkan kepada seluruh pemain, bahwa ini bukan akhir dari segala hal-halnya. Ini baru, kalau saya pernah mengatakan ini baru mulai. Menjadikan kemenangan ini menjadi momentum pada seluruh pemain untuk berjuang lebih keras lagi, bertempur lebih gigi lagi, di sisa laga berikutnya. Ya, karena kami sudah terlalu banyak kehilangan poin. Sekali lagi, terima kasih. Pada seluruh pemain, saya mengucapkan selamat, Tadjulham dan teman-teman, memperlihatkan niat, komitmen, yang kuat, komitmen yang sudah disepakati bersama sebelum laga Rp. Melayu. Nah, mereka merespon. Mereka merespon dengan positif, meskipun dengan susah payah. Ini tanggal baik, saya kira ya. Tanggal 22, 19-19-2022. Ya, ini tanggal yang perlu di... Apa? Diabadikan lah. Setelah sekian lama, tim Cera belum pernah meraih kemenangan. Dengan di laga-laga resminya. Mungkin lihat dong. Ya, terima kasih. Dari saya mungkin, dari saya Pak Wadi dan saya mau gila pemain. Alhamdulillah, kita bersyukur. Ini adalah kemenangan pertama. Kita dan tim Cera setelah sekian lama, patut disyukuri kinerja kerasnya pemain. Walaupun sama seperti yang disampaikan Kutsefari. Di lagu pertama, kami belum terlalu maksimal. Tapi, respon yang sangat sangat positif dilihatkan seluruh pemain. Kita gak mau di pertandingan kali ini, kita gagal lagi. Jadi, motivasi kerja keras ditunjukkan di pertandingan ini dan Alhamdulillah, kita mendapatkan hasilnya yang diinginkan. Hasil maksimal. Tapi, sejujurnya, bagi saya pribadi, saya gak merasa puas dengan kemenangan ini. Karena, saya sangat merasa banyak sekali kekurangan dalam diri saya di dalam pertandingan kali ini. Itu yang saya belum merasa puas, Gouzia. Terus, saya juga gak merasa puas kenapa di setiap pertandingan goal-goal yang saya dapatkan itu harus mendapatkan nanti. Tapi, mau tidak mau itu harus saya lakukan. Sejujurnya, saya menginginkan goal itu murni. Tapi, mau gimana lagi. Itu yang diberikan, rezeki yang diberikan kepada saya, kepada tim ini, itu yang harus saya maksimalkan. Terima kasih. Terima kasih. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini perlukan antara pelatih dengan kapten, perlukan antara sahabat dengan sahabat. Saya pelatih, Julhan, pemain dengan kapten, tapi di luar itu saya bersahabat dengan Julhan, saya bersahabat dengan semua pemain. Dan mungkin saya juga bisa menganggap semua pemain ini, saya ini sebagai ayahnya, sebagai orang tua. Saya bisa merasakan betul apa yang dirasakan oleh Julhan, harungan yang luar biasa, yang saya bisa tangkap tadi. Saya juga sebenarnya kalau tidak malu itu nangis juga tadi. Saya bisa merasakan apa yang dirasakan Julhan ketika kami kemarin draw dengan Besit United, Julhan di hadapan supporter, punya komitmen yang kuat. Dan dia menghentikan di pertandingan ini. Kemudian menanggapi apa yang disampaikan Julhan, gul bisa terjadi dari mana saja. Dari open clean, dari safe piece, safe piece bisa dari free kick, corner kick, penalti kick. Tidak ada yang salah dengan gul itu. Bahwa sampai sejauh ini kami berada di urutan ke-10, tapi Julhan pas berada di peringkat atas, mencetak gul. Kami mencetak gul juga paling banyak. H sayangnya kami kemasukan juga banyak. Ini saya perlu apresiasi, Julhan sampai sejauh ini sudah memberikan, melebihi apa yang saya harapkan untuk tim ini. Yang mudah-mudahan dia bisa seterusnya menjadi terhadap bagi pemain-pemain muda lainnya. Ya, ini yang saya bilang tadi, kami sebelum terjadinya gul, kami tidak berada dalam tekanan mereka. Tiba-tiba ada gula seperti itu ya, saya merasa bahwa ini terulang lagi. Jadi, tapi ini tentu tugas kami sebagai pelatih, bahwa mereka sekali lagi, mereka masih belum punya pengalaman yang banyak untuk tampil di hadiah kompetisi seketak ini. Liga 2 sama ketatnya dengan Liga 1. Tekanan itu bisa lahir dari mana saja. Kehilangan konsentrasi, kehilangan fokus berakibat fatal seperti itu. Tadi situasinya mudah sekali, bukan gula yang sulit. Tapi karena semua saling harap, antara Safro dan Rusati, akhirnya lawan begitu mudah bisa buat gul. Ya, ini sekali lagi bahwa kami memenangkan laganya ini, tapi tetap masih punya banyak catatan-catatan yang harus kami kembali. Nah, supaya kejadian-kejadian gul-gul yang begitu mudah tidak boleh terjadi lagi. Bu, evaluasi, Bu, untuk 15 menit akhir, stamina terlihatkan ke depan-depan. Ya. Terus kemudian, limit-limit depan, kelihatan masih nunggu. 30 uang, Bu, kena mistar. Ya, masih ada 30 uang, 2 kena mistar, kemudian ada syuting, very jauh juga. Kalau stamina, saya sudah sampaikan ke pemain bahwa ini main sore. Main sore, mereka bermain dengan tempo tinggi, apalagi setelah ketinggalan kami punya keinginan yang kuat untuk mengejar ketertinggalan itu. Mereka memakan semua tenaga. Tentu tidak mudah main dengan tempo setinggi ini dalam waktu 2x45 menit. Ya, penggantian pemain, kemudian perubahan formasi dari 4-3-3 menjadi 3-5, itu pilihan yang harus kami lakukan tadi. Ada tekanan, Bu, harus menang. Tekanan, saya kira di klub manapun di dunia tekanan untuk menang itu hal yang biasa. Jadi, saya setuju saja, saya sampaikan ke pemain, tidak perlu khawatir dengan kritikan, dengan hujatan. Nah, itu penonton kalau kita kalah-kalah, mereka layak marah, gitu. Jadi, ketika mereka, itu bukti bahwa mereka menciptai kesalah sebenarnya. Ya, mereka marah, sepanjang marahnya itu tidak merusak, tidak berakibat, tidak anarkis, tidak berakibat, tidak merugikan kesalah, tidak berakibat sanksi, silakan saja, gitu. Nah, kemarahan itu hanya bisa kita, apa namanya, hanya bisa kita tutup, hanya bisa kita hadapi dengan kemenangan-kemenangan. Nah, ini mudah-mudahan kemenangan ini bisa menghibur penonton, dan saya yakin bahwa apa yang mereka berikan ke penonton hari ini tentu merupakan hadiah setelah mereka, setelah kerinduan penonton yang hampir, setahu saya 2019 ya, persenang itu menang di sini, terakhir itu lawan semen Padang. Ya, ini sudah 2022. Ya, mudah-mudahan saja, ini bukan, ini bisa menjadi dan semangat bisa memotivasi seluruh pemain untuk laga-laga, sisa-sisa laga di Liga 2 ini berikutnya. Terima kasih. Ya, ini kemenangan ini hadiah untuk sport, saya jujur saja dua pertandingan itu saya malu, saya malu ketika melihat, tidak ada satu penonton pun yang pulang pada saat kami kalah. Ya, nah ini pada saat saya nonton video, mereka buka baju, mereka berpikirah. Ya, saya memang tunggu momen ini, momen ketika kita harus berjuang, kita harus berkorban habis-habisan, untuk mengembalikan kepercayaan pelotong terhadap teman. Mungkin itu bukan menjadi salah satu tujuan yang ingin saya dapat. Karena sepak bola itu, bagi saya itu bermain tim, bukan bermain per orang. Jadi, yang penting tim itu menang, tim meraih di suksesan, itu bagi saya sudah cukup. Masalah top score dan ketiga itu, itu tergantung rezeki. Bagi saya itu tergantung rezeki. Kalau rezeki saya di setiap pertandingan, misalnya kedepannya saya bisa mencetak gol terus, dan saya bisa keluar menjadi top score, ya alhamdulillah. Mungkin itu rezeki yang diberikan Allah kepada saya. Tapi yang jelas, bagi semua pemain sih, bermain bola itu harus punya target. Sama seperti saya, saya punya target. Saya punya target dengan tim, saya punya target pribadi. Tergantung diicara atau dikabungkan atau enggak. Yang penting saya bisa berusaha terus bekerja keras untuk mencapai target dan impian yang sudah saya tetapkan. Oke, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.